Pemirsa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menjalin sinergitas dengan kalangan akademisi melalui kuliah umum dalam rapat kerja nasional atau RAKERNAS, Horum Dekan Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia. Tujuan kerjasama Kementerian Pertahanan dengan kalangan akademisi ini untuk meningkatkan ketahanan nasional. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menjalin sinergitas dengan kalangan akademisi melalui kuliah umum dalam rapat kerja nasional atau RAKERNAS, Horum Dekan Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia. Tujuan kerjasama Kementerian Pertahanan dengan kalangan akademisi ini untuk meningkatkan ketahanan nasional. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan ada sejumlah COVID-19 dari guru besar untuk melakukan kerjasama dan sinergisitas dengan Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto seusai memberi kuliah umum di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur pada 3 Juli 2022. Lebih lanjut Prabowo Subianto menuturkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan masalah strategi dan ketahanan nasional diharapkan dapat dilakukan kajian dan dipelajari oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Selain masalah ketahanan nasional, menurut Prabowo Subianto materi terkait sejarah bangsa Indonesia juga perlu terus diberikan kepada anak-anak muda Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa. Prabowo Subianto mengatakan anak-anak muda harus tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat. Pada kesempatan itu Prabowo Subianto juga memberikan sejumlah masukan kepada kalangan akademisi terkait apa saja yang harus dilakukan ke depannya dalam upaya untuk menjaga ketahanan nasional dan menghadapi tantangan yang ada. Ditorosi Togaruda TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!